Cara aktifasi BCA Mobile di HP tanpa harus ke bank. Sebelum mulai, pastikan nomor HP yang akan digunakan untuk BCA Mobile sudah didaftarkan melalui mesin ATM. Kemudian di HP Anda tersedia pulsa minimal Rp. 1.000 dan juga terhubung dengan internet. Lalu, nomor HP yang akan digunakan terpasang pada slot SIM 1. Izinkan. Sekarang, pilih menu BCA. Ketuk tombol SF. Masukkan 16 digit nomor kartu ATM BCA kita. Jika muncul pop-up konfirmasi seperti ini, pilih kirim. Sekarang kembali ke aplikasi BCA Mobile. Masukkan 6 digit kode akses yang kita inginkan. Ingat, campuran huruf dengan angka. Oke. Terakhir, jangan lupa pencet tombol Send. Sekarang masukkan pin MBCA yang kita buat waktu mendaftar BCA Mobile di mesin ATM. Oke. Berhasil. Kita uji. Terbukti. Tapi ingat, untuk melakukan transaksi finansial, belum bisa. Misalnya untuk transfer, untuk isi pulsa, untuk belanja online dan sejenisnya. Jadi ini baru sekedar untuk mengetahui serba-serbi yang bersifat informasi saja. Misalnya melihat saldo tabungan, melihat saldo RDN, cek mutasi, dan sejenisnya. Untuk bisa transaksi finansial, kita harus mengaktifkan dulu layanan untuk itu. Terima kasih telah menonton!